KOMANDAN KORAMIL ATAO DAN RAMIL 04 ARADDE, LEDDA INFANTERI OCTOVIANUS SOGARLAI MENINGGAL AKIBAT AKSI PENYERANGAN DAN PENEMBAKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA ATAOKO OPM. PENYERANGAN DAN PENEMBAKAN TERJADI DI DAERAH PASIR PUTH DISTRIK ARADDE, KABUPATEN PANYAI PAPUA TENGAH, PADA KAMIS 11 APRIL. Para pelaku penyerangan dan penembakan ini adalah gerombolan OPM, kata Kapendam 17 Cendrawasi Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Jumat 12 APRIL. Kronologi bermula pada Rabu 10 APRIL sore, OCTOVIANUS keluar dari Makoramil Aradide. Namun hingga Kamis 11 APRIL, ia tidak kunjung kembali. Pencarian kemudian dilakukan dan OCTOVIANUS ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa akibat serangan dan tembakan. Selain tembakan, hasil otopsi menunjukkan korban juga diparang pada bagian kepala serta tangan. Chandra menyebut, pelaku penyerangan diduga adalah OPM yang dipimpin Mathias Gobay. Chandra mengatakan, OCTOVIANUS dalam kondisi tidak berbekal senjata api saat keluar dari Markas Koramil 4 Aradide. Sedangkan sepeda motor yang dibawa korban saat kejadian dan merupakan inventaris TNI AD, dinyatakan hilang, anggota masih melakukan pencarian, kata Chandra. Sementara itu, Kapuspen TNI Maizen Nugraha Gumilar menyebut, penyerangan dan penembakan OPM tersebut adalah pelanggaran ham berat. Bahwa aksi keji OPM ini telah mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian serta percepatan pembangunan di tanah Papua, kata Nugraha. Nugraha menyebut setelah jenazah dievakuasi ke RSUD Paniai, mendiang akan disemayamkan di rumah keluarga almarhum. Nugraha menyebut situasi di wilayah Paniai terpantau kondusif. Ia juga menyampaikan saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap OPM yang telah menewaskan dan Ramil Aradide. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!